Waribah sama Rinda, sama Lisa Kita bersama lagi rame yuk Soal kemacetan pulau sering terjadi di kawasan Mall SCP Kalian pasti tau kan, kalau di depan Mall SCP itu Tepatnya jalan Pulau Irian, sering banget macet Penyebabnya sih banyak ya Mulai dari jalanannya yang sempit Taksi online yang antar dan jemput penumpang di bawah jalan Sampai deretan parkir liar di tepi jalan Pulau Irian Tapi sebelum itu, kita harus tau dulu Kalau pada Juli tahun lalu, DSUP sudah meminta agar SCP Membuat tempat antar jemput di area Mall Pada SCP, mulai tahun lalu atau 2 tahun yang lalu Untuk drop off Parkir liarnya juga sebenarnya sudah diatur dari lama Tapi, ya gitu deh Nah, selasa lalu, DSUP memasang 41 beril beton Di jalan Pulau Irian Kebijakan ini membuat manajemen SCP Akhirnya membuat area drop off keesokan harinya Tapi, urusan parkir liar ternyata tidak semudah itu di BDSN Beberapa jam setelah penutupan, mereka beroperasi lagi Puncaknya saat Rabu malam, DSUP menggelar sidak Ada ratusan motor yang dikepesin bannya Sebagian di deret Di malam itu, terjadi negosiasi alat antara juru parkir dan DSUP Pertama, mereka minta diperbolehkan beroperasi di dalam area Yang dibatasi badir, jadi gak patuh jalanan lalu Tapi, DSUP menolak Radjukir lalu minta supaya pengurupannya habis lebaran aja Supaya mereka masih bisa mendapat penghasilan di musim nebul Lagi-lagi DSUP menolak Malam itu, gak ada kesepakatan Baru pada keesokan harinya, terjadi kesepakatan baru DSUP mengizinkan parkir liar itu dioperasikan Tapi, ada beberapa syarat Seperti 15 jukir menjadi jukir binaan Radjuk pakai atribut saat bekerja Juga hanya di area yang diperbolehkan Eh bentar, kita juga perlu tahu Kalau alasan banyak orang suka parkir di luar itu Adalah karena harganya yang flat Rp. 2.000 Selain itu, banyak pengakuan Kalau parkir di dalam mal SCP, areanya sempit Kurang teratur Dan jarang ketemu petugas parkir Tusan DSUP mengait para jukir ini adalah keputusan humanis Sekaligus untuk meminimalisir kejadian berulang Karena pada dasarnya, DSUP pengen kalau arus lalu lintas lancar Kalau itu bisa didapat dengan tetap memberi penghasilan untuk warga Kenapa tidak? Kira-kira seperti itu BTW, kalian setuju gak kalau parkir depan SCP tetap beroperasi? Komen di bawah Dan sampai jumpa di Samarinda Selamanisa selanjutnya